Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin akan share ke teman-teman semua kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita yang mana waktu itu tepatnya 8 hari yang lalu ya admin isolasi BPR atau bioparya basiana teman-teman ya nah ini videonya admin tulis judulnya jangan dengarkan omong kosong mereka semua petani saya jamin bisa memancing bioparya basiana nah ini nah pada sore hari ini rasanya lagi berlaku kalau tidak diranjutkan ya karena tadi kita membahas BPR atau bioparya basiana teman-teman ya nah ini di daerah teman-teman baik di sawah ataupun di kebun disini tulisannya 7 hari yang lalu teman-teman ya BPRnya sudah 7 hari yang lalu setelah kita isolasi nah teman-teman ya kemudian untuk sampelnya kita akan menggunakan ulat-ulat ini ini ada ulat yang seperti ini itu kita menggunakan ulat daun ya kita akan lihat di 7 hari atau 14 hari ke depan karena memancing BPR itu 7 hari atau 14 hari teman-teman ya oke teman-teman untuk tutorialnya untuk memancing BPR atau insektisida hayati atau pesticida hayati caranya kita cari tanah di bawah perakaran pisang atau tanah yang seperti ini tanah dari hutan teman-teman ya nah kalau teman-teman mencari tanah di bawah pohon pisang itu yang di bawah ya jadi sekitar 5 cm dari permukaan tanah untuk langkah pertama teman-teman geruk dulu 5 cm ke dalamannya baru teman-teman ambil nah untuk berlakuannya sama setelah teman-teman mendapatkan tanah itu teman-teman ayak teman-teman ya nah seperti ini kita ayak dulu ini untuk SOP nya teman-teman ya nah teman-teman waktu itu kita menggunakan tanah hutan kemudian aduin ayak teman-teman ya 7 hari yang lalu ya nah caranya seperti ini kalau kita mau memancing isolasi BPR ya ini adalah ilmuwan ya oleh profesor teman-teman ya tapi petani juga bisa kalau mau karena BPR itu seperti insektisida kontak ya kalau serangga sudah terinfeksi oleh bioparia basiana itu akan diselumuti oleh ipa putih yang kemudian menjadi bumi ya dan tentunya akan mati temannya dan hebatnya lagi ketika ada satu hewan yang kena BPR apabila kontak dengan hewan yang lainnya maka yang lainnya juga akan ikut jadi bumi ya itulah dasarnya ya untuk hama sasaran ini hama warang lala bisa mesnah yahwalang sanyit dengan bioparia basiana ya dengan jamur BPR oke teman-teman sepertinya sudah cukup ya tanah tempatnya juga kecil ya segini kita sekarang masukkan tanahnya nah ini teman-teman ini waktu pembuatan ini 7 hari yang sudah kita isolasi ya jadi nanti kita sama-sama melihat seperti apa hasilnya setelah 7 hari ulat-ulat ini diisolasi di dalam toples dengan cara seperti ini kita taruh di dalam toples kemudian ditutup menggunakan plastik hitam sahabat ya nah ini edukasi buat Bapak Ibu Tani dimanapun berada seperti inilah hasilnya setelah 7 hari si ulat daun ternyata bermetamorposis ya atau metamorposa berubah menjadi kupu-kupu tapi setelah 7 hari ternyata kupu-kupunya diselimuti oleh hipa putih seperti benang kemudian mati nah seperti ini teman-teman hari ini kita akan perbanyak jamur BPR yang ada disini kesini ya kita akan perbanyak kesini dengan media nasi nah nasinya ini kalau pengen yang bagus itu dikukus ya sekitar 1 jam dikukus beras gitu dikukus ya kemudian setelah jadi nasi setengah matang kita taruh di toples seperti ini sekitar 1 cm untuk ketinggiannya teman-teman ya nah teman-teman BPR yang ada disini atau bioparia basiana yang disini kita akan pindahkan ke nasi baru ini untuk memperbanyak bioparia basiana teman-teman ya dengan media padat nah sahabat tani untuk alat dan bahan hari ini kita menyiapkan ini sendok kemudian korek gas dan air nah kalau air ini bukan untuk membuat untuk tahap selanjutnya nanti diaplikasikan pada tanaman teman-teman ya nah sekarang kita membahas untuk perbanyakannya dulu kita akan perbanyak di media nasi ini teman-teman ya nah kalau para petani langsung di lapangan itu gak usah susah-susah untuk sterilisasi bisa menggunakan api seperti ini saja jadi kita panaskan dulu sendoknya beberapa detik teman-teman ya supaya sterilisasi maksudnya supaya tidak ada jamur lain gitu ya selain ini selain BPR ya karena kita akan isolasi kita akan mengkultur entomopatogen bioparia basiana yang mana fungsinya untuk menginfeksi serangga yang nantinya akan menjadi mumi dan mati untuk para petani seperti ini saja prakteknya ya mudah biar gak ribet teman-teman ya nah bisa juga menggunakan cotton bud teman-teman ya menggunakan cotton bud yang baru tentunya lalu kita gunakan cotton bud untuk memindahkan isolat BPR ke media nasi ini teman-teman ya nah teman-teman ini karena tadi panas habis kena itu habis kena apa api kita dinginkan kita tusuk-tusukkan ke nasi dulu ya biar agak dingin karena tadi panas teman-teman ya nah kita tusuk-tusukkan dulu ke sini nah teman-teman sekarang kita akan ambil isolatnya ini ini beneran ya jadi ini ya jadi apa keras gitu kayak mumi teman-teman ya nah ini ini isolatnya nah sekarang kita taruh lurus ke sini nah setelah kita taruh ke sini kita ini cuma taruh isolatnya aja ke sini nah untuk yang ada di sini yang ada di kupu-kupunya ini kita akan coba praktekan nanti ke lahan teman-teman ya nah di sini sudah ada diangnya tadi sudah ada isolatnya nah ini juga apa ini oh ini bekas ini ya bekas sisa kulit dari waktu pas dia jadi ulat teman-teman nah ini di sini juga ada ulat-ulat yang kecilnya juga sama ya udah ini udah jadi mumi nah ini oke teman-teman ini kita pindahkan ke sini kemudian kita tutup menggunakan penutupnya saja seperti ini lalu kita tutup menggunakan plastik seperti yang tadi ya ini sterilisasi untuk toplessnya juga dibersihkan dulu ya bila perlu direbus toplessnya supaya steril teman-teman nah ini nanti kita akan fermentasi 7 hari ke depan teman-teman ya untuk yang perbanyakan teman-teman nah sekarang untuk yang ini kita akan coba nanti aplikasikan ke lahan teman-teman nah kalau untuk dosis dari yang sudah dari nasi itu dosisnya 100 gram per 15 liter air ya diencirkan dengan air 1 liter disaring setelah disaring tambah lagi air 14 liter kemudian disepraikan di sore hari teman-teman ya untuk cara aplikasinya nah ini admin mau coba di temuk ini mau coba dihaluskan seperti apa nanti untuk di aplikasikan ke tanaman teman-teman ya nah teman-teman setidaknya admin juga sudah membuktikan ternyata memang benar seperti ini ya bentuk BPR itu kalau dicairkan itu cairannya berwarna putih teman-teman ya oke sahabat tani untuk cari aplikasinya seperti ini tadi ya 100 gram isolat BPR dari nasi ya 100 gram larutkan ke air 1 liter kemudian disaring nah setelah disaring tambah lagi dengan air 14 liter oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat setidaknya menambah wawasan kita dalam praktek isolasi bioparia basiana untuk pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar admin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati